Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses berjamaah buat sobat-sobat RomsTV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel RomsTV, channel informasi, dan tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya withdraw di aplikasi Binance. Proses cepat, tidak sampai 2 menit, saldo langsung masuk ke rekening kita. Oke, disini kita langsung masuk ke aplikasi Binance-nya dulu. Disini saya sudah login ya, di aplikasi Binance-nya saya sudah login. Kemudian kita langsung aja klik yang dompet. Kemudian kita klik yang spot di atas. Nah disini saya akan withdraw untuk USDT ya kawan-kawan ya. Jadi disini posisinya, USDT-nya masih di dompet spot. Jadi kita harus transfer dulu ke pendanaan. Langsung aja kita klik transfer. Nah disini posisinya dompet spot ke pendanaan. Tapi jika posisi dananya ada di pendanaan, kita tinggal klik aja yang kuning ini. Kita balik. Disini untuk USDT saya ada di dompet spot. Jadi saya balik lagi seperti awal. Kemudian disini yang BTC, kalian ubah sesuai dengan yang kalian mau withdraw. Disini saya akan withdraw USDT. Nah disini akan saya pilih USDT. Disini saya akan withdraw semuanya ya kawan-kawannya. Jadi saya klik maksimal. Jika kalian kawan-kawan mau withdraw-nya sesuai dengan kebutuhan, kalian bisa rubah aja disini. Kalian klik aja disini, nanti kalian bisa rubah berapa yang kalian mau withdraw. Oke kemudian kita klik kompirmasi transfer. Kemudian kita cek di pendanaan. Nah disini saldo USDT-nya sudah pindah ke pendanaan. Kemudian lanjut langsung kita klik yang P2P. Jangan lupa klik yang P2P. Kemudian pastikan yang di posisi atas ini. Kode uangnya adalah IDR ya. Karena kita akan transfer ke rekening Indonesia. Jadi kita pilih IDR. Tapi jika kalian ingin transfer ke beda negara, kalian ubah sesuai dengan mata uangnya. Kalian tinggal klik aja ini. Tinggal pilih. Kemudian disini yang bisa kita withdraw di aplikasi Binance ada pilihannya. Ada USDT, ada BTC, ada BUS, ada BNB, ETA, DOGA, BIDR. Jika kawan-kawan yang punya koin yang tidak ada tercantum disini. Kalian bisa tukar dulu atau kalian bisa jual dulu di USDT atau BTC, BUS atau lainnya. Disini kita akan withdraw ya kawan-kawannya. Jadi kita pilih yang jual. Kita klik. Nah kemudian kita pilih disini yang sesuai dengan dana kita ya. Yang akan kita withdraw kawan-kawan ya. Jadi sesuaikan. Tadi dana saya adalah 14 dolar. Jadi saya mungkin akan cari yang sekitar 150 ribuan ya kawan-kawan ya. Untuk cari amannya aja kita cari yang 150 ribu. Sesuaikan. Oke saya akan pilih yang ini. Disini ada pilihannya ya. Kita bisa gunakan link aja. Bank transfer, Gopay, OPPO atau dana. Jika sudah klik jual. Pastikan ya minimalnya disini 150 ribu sesuaikan dengan dana kalian. Jika sudah klik jual. Kemudian disini saya akan pilih dengan kripto. Kita klik semua. Jadi totalnya 14,84. Jika sudah klik metode pembayaran. Nah disini ada banyak pilihan ya untuk metode pembayarannya ya. Kalian bisa gunakan rekening bank, bisa link aja, Gopay, OPPO atau dana. Nah sesuaikan dengan akun pembayaran yang kalian punya. Disini saya akan gunakan untuk transfer bank. Disini saya sudah masukkan ya untuk metode pembayarannya. Langsung aja kita klik. Jika sudah kita pilih akunnya, kita klik. Maka akan otomatis masuk disini. Di metode pembayaran. Tapi jika kalian belum pernah masukkan metode pembayaran. Kalian klik aja yang tadi, yang metode pembayaran. Kalian tinggal pilih aja tanda plusnya. Tinggal masukkan nomor rekening. Oke akan saya contohkan aja ya sekalian ya. Klik lagi disini. Metode pembayaran. Jika kalian mau miliki OPPO, Gopay atau dana. Kalian tinggal klik plus aja seperti ini. Nah disini akan otomatis muncul nama kita. Kemudian kita bisa masukkan nomor telepon kita yang terdaftar di Gopay. Disini saya coba masukkan nomor Gopay saya. Sekalian saya contohkan kawan-kawannya. Kemudian klik konfirmasi. Nah disini kita diminta Google Authenticator. Kita masukkan dulu. Nah maka otomatis udah nambah ya untuk metode pembayarannya. Begitupun seterusnya. Nah tinggal kalian pilih. Kalian mau transfer kemana? Mau kalian gunakan apa? Disini saya akan gunakan transfer bank. Saya klik aja. Kemudian jika sudah masukkan metode pembayarannya atau rekening bank. Kalian klik jual dengan biaya 0. Jadi disini dijual biaya 0 ya kawan-kawannya. Nggak ada akun admin. Kita klik aja. Nah disini dapatnya adalah Rp213.102 kawan-kawan. Jadi lebih dari Rp150.000 ya kawan-kawannya. Nah untuk sebelum melakukan kelanjutannya. Kalian bisa klik ini obrolan. Kalian klik aja kakak. Ini rekening saya. Oke tunggu responnya. Sebenarnya kita nggak perlu cat juga kawan-kawannya. Nanti dia akan otomatis langsung terproses. Oke disini informasinya. Menandai order telah dibayar. Harap konfirmasi bahwa Anda telah menerima pembayaran. Oke bisa kita kembali dulu. Untuk lebih amannya kita cek dulu di SMS banking kita atau internet banking kita. Kita masuk ke aplikasi bank kita. Kita cek. Oke disini langsung masuk ya dananya ya. Sudah ada saya cek debitasi. Ada yang masuk Rp213.102.000. Jadi prosesnya cepat banget ya kawan-kawannya. Sudah masuk. Sekarang kita balik. Kita harus konfirmasi. Disini kita harus konfirmasi pembayaran kawan-kawannya. Bahwa kita sudah terima pembayarannya. Tadi saya sudah cek. Sudah masuk. Kita klik pembayaran diterima. Disini ada informasinya sudah menerima pembayaran di akun Anda. Saya belum menerima pembayaran dari pembeli. Saya telah menerima jumlah pembayaran yang benar dan mengkomendasikan untuk merilis kripto. Kalian centang nomor 2. Karena sudah masuk dananya ya kawan-kawannya. Kemudian klik konfirmasi. Nah disini kita diminta lagi Google Authentic atau SMS Authentic. Kalau yang belum data Google Authentic. Biasanya masuknya lewat SMS. Disini harus kalian konfirmasi. Jika kalian tidak konfirmasi. Maka nanti akun kalian bisa di blokir atau di band. Kita lihat dulu. Kita ambil dulu Google Authentic-nya. Klik kirim. Oke maka sudah selesai untuk withdraw-nya ya. Alhamdulillah prosesnya cepat. Tidak sampai 2 menit ya kawan-kawannya. Jadi buat kawan-kawan yang menggunakan aplikasi Binance. Lihat tutorialnya untuk withdraw-nya. Karena pernah ada bertanya. Bang bagaimana cara withdraw di Binance. Nah begini caranya. Tinggal kalian pilih. Mau withdraw apa. USDT, BNB, Boost, Dogel, atau lainnya. Yang penting sudah terdaftar di tampilan atas. Maka bisa order. Atau bisa kalian withdraw. Jika sudah transaksinya sudah selesai. Kita sudah terima dananya. Tinggal klik selesai. Alhamdulillah. Beres kawan-kawan. Jadi mudah banget ya kawan-kawannya. Untuk kawan-kawan yang belum paham. Bisa menikmati komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.